selamat menikmati ini terus aku pake paletnya Anastasia Beverly Hills yang modern renaissance palette so ya kalau kalian belum nonton video haul aku kemarin ini, klik aja di cards diatas and then ya if you want to see how I do this makeup look you enjoy it please, keep on watching oke jadi aku udah pake skin care aku tadi terus sekarang aku bakalan pake salah satu dari tiga ini sebenernya aku udah cobain yang peach sama pure yang pure itu seperti apa yang diklaim sama website ipadipara dia tuh cuman tone up doang terus kaya ya kaya kulitnya kaya sehat gitu deh kalau yang pink itu kaya pake CC cream tone up terus agak cover dikit sekarang kita cobain yang banana aja kali ya today kata hasilnya yang banana ini tone up dan natural cover effect sebenernya kulit aku lagi gak lagi banyak banget breakout jadi kita lihat aja ini kaya gimana hasilnya sekarang langsung cobain aja kali ya ini masih ke segel ini peripera milk belpang yang banana milk baunya kaya baunya kaya tau banana milk yang bingrek punya itu gak yang korea itu maaf baunya kaya gitu ya yang peach juga baunya kaya peach yang biru tuh ya milk tuh baunya kaya susu definitely tone up skinnya ya tapi kalo cover kayaknya emm kayaknya enggak deh ini heal sebenernya kaya it just make your skin look good gitu loh tapi gak cover apa gimana gitu i'm gonna use some on my neck i'm gonna use some on my neck tone up kayak develop gitu ya kaya abis dipakai tuh gak lama dia baru nyerep di kulit terus jadi tone up gitu deh kaya okay so aku udah pake emm milk blur pump kaya gitu hasilnya bener-bener kaya primer atau kaya base makeup gitu tapi tapi for the blurring effect my pores itu kaya gak keliatan gitu sih kalo pakein like up close polanya tuh gak keliatan dari jauh juga polanya gak keliatan kan cuman ya acne scaringnya itu gak mungkin ketutupan gak sih karena itu cuman kaya base gitu doang oke jadi kita emm ini sekarang aku mau pake peri-peri elasting pink cushion yang pink ivory i'm in the shade pink ivory kaya gini cushionnya so cute gak sih kenapa mereka gak jual refillnya ya kaya aku gak liat gitu loh ada refillnya di website-nya ya atau gimana aku gak tau deh dan tada na yep dia kaya gitu dalemnya ini aku pakein belakang oh dia powdery finish gitu ya guys dia powdery finish dia powdery finish aku bakalan coba setengah muka dulu buat liat hasilnya kayak gimana definitely toning up hmmm coveragenya i will say ini light coverage ini light coverage yaa medium kayaknya buildable gitu aku pake yang sebelahnya hasilnya definitely agak glowy ya i don't know i don't know mungkin karena belum kering kali ya belum setting tapi dari jauh it looks quite good kayaknya okay so i'm going to top this pake powder layer hmmm aku akan pake clarins aku oke ya ini bener-bener harus di set soalnya barusan aja dia cleansing gitu mungkin tadi karena aku pake masih blurpang itu karena blurpang itu emang dia karena ngandung kita sih ngandung susu ya jadi kayak moisturizing gitu dulu tadi aku udah setting pake clarins mineral rose powder terus sekarang aku bakalan pake ACMA piano color ini menurut aku RCMA ini emm dia bikin apa ya aku bilang sih tone up so like so terus sekarang kita moving ke eyeshadow dulu kali ya jadi hari ini aku bakalan pake ini Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance palette kayak gini jadi i'm just going to dip my brush ke color apa ya yang mana ya hmm tempera can i dip my brush there like so and then dengan brush yang sama aku bakalan pake warna aku bakalan pake warna ini blue on fresco which is color which is color terus emm use it the outer corners ini terus di drag ke atas dikit terus i'm going to use love letter dikit aja just a tiny bit girl terus and dikaro disini di ujung mata di ujung mata deket ke atas di Atau terpangat coba Terus dihidrat ke tengah-tengah Like so Terus dihidrat ke atas juga Like so Sisanya ditaruh di sini Like so Mata sebelahnya juga sama Terus aku bakalan pakai di tengah-tengah mata For the last time Pakai warnanya tadi Buen fresco itu Terus Di 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 Diblend Crissnya Like so Terus di Terus sekarang What's next? Liner Ini Cleo punya Gelpresso Waterproof Pencil Gel Liner In the shade Beige shine Ini buat di bawah mata nanti Nah ini aku punya Play 101 Pencil No.88 Jadi kayak gini Kayak coklat muda I'm just gonna draw the eyeliner Okay so ini Cleo punya Cap Cleo Gelpresso Waterproof Pencil Gel Liner Warnanya Beige Shine Aku mau pake di Under eye sini Like so Oh dia warnanya kayak gini Kayak Gak keliatan ya Kayak shimmer gitu warnanya Airwing Lascara Volume Brushnya kayak gini Kalian gak? Kayak curvy gitu Coba ya let's see Ketimbang nebelin ini Lebih kayak manjangin gitu ya Manjangin bau mata tapi kayak gini Oke ini memang udah klampi cuman pake harus hati hati kalo ga biasa pake yang warna gede gini ini agak susah gitu kalo ga biasa ya aku sih seneng pake yang volume gitu jadi aku biasa pakenya tapi ini mascaranya bisa natural look bisa lightening biasa atau mau volume itu di double coat gitu kalo single coat tadi dia cuman manjangin doang itu keliatannya so ini mascara kayak gini mascara done next contour pake poni contour palette like usual oke yang terakhir lipsnya ini peripera in velvet dolice beige shoes oke 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 Warnanya bagus, aku suka warnanya Jadi makeup hari ini udah selesai Ini Valentine Day look 1 Oke, I guess that's it for today Thank you for watching Please subscribe to me below if you haven't Thumbs up if you like Comment down below menurut kalian Ini Comment down below Kalian mau makeup look yang seperti apa Buat next video So, yeah I'll see you guys soon Bye I'll see you next time